Pemirsa Polres Singkawang berhasil mengamankan seorang ibu yang diduga menganiaya anak tirinya hingga meregang nyawa. Kasus tersebut terungkap atas laporan masyarakat lantaran kematian korban yang dinilai tidak wajar dan banyak kejangkalan. Inilah SS saat digiring di Mapolres Singkawang Senin Siang. SS ditangkap petugas Satres Krim Polres Singkawang, lantaran diduga telah melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya berinisial T, berusia 7 tahun hingga meninggal dunia. Kasus ini terungkap atas laporan masyarakat yang menyebut bahwa kematian korban dirasa janggal dan aneh. Polisi yang mendatangi rumah duka di Kelurahan Si Jangkung Singkawang mendapati korban sudah siap dimakamkan. Namun polisi tetap mendesak untuk dilakukan otopsi luar. Didapati sejumlah lebam akibat hantaman benda tumpul di bagian tubuh korban. Dengan bukti pisum, polisi menangkap ibu tiri korban. Awalnya pelaku mengelak telah melakukan penganiayaan. Namun akhirnya pelaku mengaku dan melakukan perbuatan keji tersebut pada tanggal 25 November lalu, lantaran emosi. Itulah, makanya kami meminta otopsi. Kemudian kami akan meminta keterangan dari ahli forensik untuk menyatakan hasil otopsi tersebut. Jadi motif pelaku ibu tiri karena kesalahan? Ya, motif pelaku karena sesaat mengalami kekesalan atau emosi, sehingga yang bersangkutan juga menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui kegilapannya dan mengakui kesalahannya. Tindakan yang lantik apakah tertangkap ditambah untuk berita di teater atau apa? Tidak. Saat ini pelaku masih diperiksa di Mapolres Singkawang sambil menunggu keterangan saksi ahli terkait misteri kematian bocah berusia 7 tahun. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, UUN Junior Ainyus melaporkan. Terima kasih.